Selamat pagi Sobat Kuih yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kembali bersama dengan saya Evangelist Spiritum dalam program setiap hari bersama firman Tuhan Apa konsekuensi jika Alkitab satu-satunya firman Tuhan Atau apa akibat jika Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan Yang pertama adalah jika Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan Yeay berarti Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan Dan ini sangat cocok dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasalnya ke-14 Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapak Kalau tidak melalui semua manusia Mulai dari Adam sampai dengan manusia terakhir di muka bumi ini Selamat lewat Yesus Kristus Kisah Rasul pasalnya yang ke-4 dan yang ke-12 Sebab di bawah korong langit ini tidak ada nama lain Setiap manusia bisa selamatkan hanya melalui Yesus Kristus Jadi ini konsekuensi yang pertama Jika Anda percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan Berarti Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan Anda Yang kedua Jika Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan Berarti tidak ada firman Tuhan Selain Alkitab tidak ada lagi kewahyuan Setelah Alkitab selesai ditulis Tidak ada lagi wahyu terkulis Atau kewahyulisan yang datang Setelah Alkitab selesai ditulis Dan ini merupakan hal yang sangat penting Supaya setiap orang Kristen memiliki ukuran Atau patokan yang pasti dalam pengajarannya Salam Evangelist